Intro Halo halo, Assalamualaikum Jadi Xiaomi baru saja merilis produk baru di Indonesia Yang bukan smartphone, tapi dari ekosistem mereka Kalau kamu menyangka ini adalah gembok pintar, kamu salah Ya tadinya saya pun menyangka ini gembok pintar ya Kalau melihat siluet dari bocoran Xiaomi Tapi ternyata ini adalah Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor Tau nggak itu apa? Ya inilah pompa elektrik ya, yang portable Jadi bisa dibawa kemana-mana Cocok buat mereka yang senang berpergian menggunakan sepeda motor Sepeda Mobil Atau berpergian menggunakan bola Nggak mungkin kayaknya ya Ini memang bisa memompa ban sepeda Sepeda motor, mobil, dan juga bola Tapi bola ini nggak bisa dipakai berpergian ya Kalau buat saya, nggak tau buat yang lain Dan ini ada keterangannya lagi Dia punya Apa ya ini? Sampai 150 C Jadi kalau dipakai buat ngisi ban mobil Bisa sampai katanya 36 C x 5 ban ya Dengan ban serep 36 x 5 180 Tapi ini up to 150 C ya Mungkin karena ban mobil itu nggak dari kosong ya Tekanannya Kalau yang mobil saya 36 x 38 36 depan 38 belakang Kalau Avanza kalau seingat saya 34 x 32 ya Jadi setidaknya ini bisa digunakan kalau buat dalam keadaan darurat Nggak ada pompa Karena katanya kalau buat mompa ban mobil Ini butuh waktu rada lama Sekitar 5 sampai 10 menit ya Beda tentunya dengan ban sepeda atau ban motor Atau bola ya Dan ini bisa di charge Tentu saja ya Jadi namanya juga portable Kamu bisa bawa kemana-mana Sudah di charge Jadi tenang lah Berkendara Kalau misalkan nanti ban nya kempes Atau perlu nambah angin Bisa pakai ini Di tengah jalan Jangan jangan di tengah jalan Salah-salah Di pinggir jalan Di pinggir jalan ya Yang aman ya Kalau di tengah jalan nanti keserempet Ini kira-kira untuk spek lengkapnya Dari teknisnya seperti ini Warna hitam Voltasenya 7,4 volt Inputnya 5 volt tetap Baterainya Loh 2000 mAh baterainya ya Dabla-bla-bla Ya sisanya banyak masih di tulisan cinanya Karena ini barang impor Pasti Dan di dalam paket penjualannya Disertakan Ini masalah garansi Saya nggak tahu garansinya berapa lama Tapi tentu saja bisa di handle sama Mister Indonesia Andi ser manualnya Menggunakan 7 bahasa ya 8 8 ya sama Cina 9 sama Apa ini Oh ini Korea Ini Cina Ya Kira-kira kayak gitu lah ya Kalau dilihat disini masih ada adapter lainnya Dimana mereka berada Oh disini ada partisi lain Partisi tersembunyi Oke Ini dia Dapat pouch juga buat bawa-bawanya Biar lebih enak bawa-nya Ada ini juga Saku di dalam pouchnya Buat bawa ini Konektor yang Dua jenis lagi Jadi total ada tiga konektor ya Kan kalau ke bola Tau nggak pentilnya bola Kan harus beli pentil lagi ya Apa sih namanya Kalau ngomong pentil takut salah nih Ini kabel untuk chargingnya Micro USB ya Dan ini dapet konektor tambahan Nah yang ini buat bola nih Jadi ini ditusukin ke bola Baru disambungin ke Sini ya Seperti ini Ya Betul Tinggal gini Tinggal Cus Colokin ke bola Udah bisa Bukan ngecas Saya mau ngomongnya ngecas sih Mau umpah Mau umpah bola Bola basket Bola Sepak Bola volley Bola tenis nggak ya Apalagi tenis meja Jangan Jangan dipompa pakai ini Ini display-nya ya Mungkin 7 segment Dan mungkin di kamera Rada kedip-kedip Rada flicker ya Di layarnya Disini ada indikator Ini bar Berarti untuk tekanannya Dan ini Indikator untuk modelnya Nah pindah mode Dengan yang tombol kanan ya Sekarang pindah ke motor Mobil Dan ini bola Saya belum tahu sih Ini bisa dipakai buat Nyuk balon atau tidak Asli kaget Asli kaget Nyuk-nyuk Nyuk klasik bisa lah Ya tekanannya segitu ya Kalau buat bola Bisa buat nil plastik lah ya Saya nggak akan coba model lainnya Untung tadi dinyalainnya Pas di model Bola ya Nggak mobil Kalau yang mobil bisa kencang banget Jadi ini tekan tombol yang tengah Buat memulai Pemompaan ya Ini buat Ini kasih Pengaturan tekanannya berapa Dan ya Kalau kamu mau aman Nyobanya harusnya Sambil dicowokin ke sini ya Oh Oh Saya baru tahu Ternyata dia bisa berfungsi Sebagai senter darurat juga Kalau kamu lihat ke kolong Tuh Langsung nyala Dari sini ya Jadi ini beneran buat lampu Dan kalau kamu melihat Desainnya Betul Ini mirip dengan iPod Tombolnya Displaynya gitu Kayak iPod jaman dulu ya Ya Paling nggak Kalau nggak dikira gembok Ini dikiranya iPod Kayak yang kamu bawa Dan ini desainnya Seluruhannya Tinggirannya Menggunakan Lubang-lubang ventilasi Seperti ini Sisi belakangnya Terbatari plastik ya Ada logo Xiaomi Dan di sisi bawah Tadi ada lampu indikator Kemudian juga Ini Port buat Chargingnya ya Micro USB Oke Sudah Itu saja fungsinya Nggak itu saja sih Karena memang ini Kelebihannya di masalah Portability Kamu bawa pompa Segede gini Naik sepeda Nggak kerasa kan Naik motor apalagi Tinggal taruh di bawah jog Naik mobil apalagi Dan ini juga berguna Kalau kamu punya anak Anaknya senang bermain bola Beli bola online Pasti kempes kan Ketika dikirim Tinggal disotok Pake yang ini Masuk Kemudian ada Ini nih Ada adapter Atau konektor Juga buat Lubang yang lain Yang ini Lalu Terakhir Yang bawaannya Yang ini Kalau yang ini Tinggal hubungkan Dengan Ini ya Tutup Pentil Apa sih Bahasa ilmiahnya Bahasa inggrisnya Ya Dipasangin ke Pentil Ban mobil Dan Tinggal isi Bannya Tapi kalau ngeliat tadi Tekanannya Ketika buat yang Balon aja Udah cukup tinggi Ketika yang buat bola Bukan balon Cukup tinggi Saya yakin Ini bisa Buat ngisi mobil Tapi mungkin Agak lama aja Jangan lupa Dia pasti Ngambil air intake Dari Daerah pinggir sini Jangan ditutup aja Berarti ya Oke Harganya Harganya Adalah 599.000 Rupiah Kami bisa dapatkan Di mispor yang pasti Atau secara online Di tempat-tempat Dimana Xiaomi bisa jual Saya akan coba carikan di Shopee Dan taruh linknya Di bawah Kalau kamu tertarik Kamu bisa Segera klik linknya Ya Kalau saya Ini akan simpan Di rumah Kebetulan Sepeda anak saya Suka kempes Jadi kan Nggak usah Pergi ke Tukang pompa ban Tinggal pakai ini Kebetulan memang Nggak punya pompa Manual Nggak punya pompa tangan Di rumah Terima kasih Janya Xiaomi Sudah kirim Xiaomi Mi Apa ini Mi Portable Electric Air Compressor Nanti kita coba Buat di sepeda anak saya Oke Kita aja videonya Dari Kota Simahi Agung Permitundur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax